Apa yang membuat seseorang menjadi kaya raya? Apa yang membuat mereka bisa menghasilkan lebih banyak dari apa yang orang lain dapatkan? Oke, saya kasih tau satu rahasia sederhana. Saking sederhananya, banyak orang yang ragu atau bakal berkata, Masa sih? Tambah satu lagi. Sudah dikasih tau sesederhana itu, terkadang gak semua orang mau melakukannya. Tapi baiklah, tetap aja saya akan buka rahasianya. Orang yang berpenghasilan banyak, itu biasanya karena dia punya multiple streaming of income. Penghasilannya gak cuma satu. Dia punya banyak jalur untuk mendatangkan uang. Bahkan seorang miliarder pernah berkata kepada saya, Tidak mungkin orang bisa kaya kalau sumber pendapatannya cuma dari satu sumber. Dan cuma itu-itu aja. Mulai faham, jadi, dari mana penghasilan anda selama ini? Sudahkah anda memiliki lebih dari satu jalur penghasilan? Nah, ini pertanyaan yang terakhir itu. Kita semua terlahir tidak membawa uang. Kita sekarang memegang uang. Sejumlah tertentu. Karena ada cara atau jalan uang datang ke kita. Untuk sebagian orang, uang datang lewat orang tuanya. Dikasih uang oleh bapak, ibunya. Misalnya, kita dulu suatu anak-anak. Atau kita sebut sebagai kaum the half. Sebagian lagi, uangnya datang dari jalur bekerja. Karena bekerja, kita mendapat uang. Dia tidak bekerja, dia tidak dapat uang. Jadi, mereka adalah kaum the rich. Mereka mendapatkan uang dari usahanya sendiri. Kalau anda mencari uang dengan bekerja, artinya anda menukar waktu dengan uang. Kita memberikan hidup kita 8 jam untuk membantu sebuah perusahaan. Dan perusahaan itu menggantikan dengan uang. Kalau sahabat ingin dapat uang lebih banyak, biasanya anda bekerja lebih banyak lagi. Melakukan waktu lebih panjang lagi. Bekerja untuk orang lain.